Ada seorang fasik duduk di pinggir jalan dengan khomernya Dengan khomernya, bau, segala macam Gak taunya di depannya dia lewat seorang rahib, alim, ulama Pake baju putih, pake imamah, jubah, segala macam, wangi Orang yang fasik ini, orang ahli maksiat ini ketika melihat pemandangan indah Semacam itu, dia mengatakan di dalam hatinya Ya Allah, pemandangannya indah, ya Allah Ini orang, ya Allah, masuk surga, ya Allah Ini orang dekat, amantum, ya Allah Putih bajunya, wajahnya berserik-serik Ini orang pasti masuk surga, ya Allah Husnudhan nama hambanya, Allah Ta'ala Dia mengatakan, ya Allah, anak apa, ya Allah Anak cuma peminum khomernya Anak banyak dosanya, tempat anak di neraka, jahannam Dia bilang gitu, amat Allah Ta'ala Hatinya dia teriris-iris ketika melihat ada orang ahli makhluk dia, amat Allah Ta'ala Dia bangun cepat-cepat, dia buang khomernya Dia bangun cepat-cepat Nah, saking rindunya dia nih Sama orang ahli makhluk, sama Allah Ta'ala Dia buang khomernya, takut Berjalan di belakang orang ahli makhluk itu Ketika dia berjalan Orang ahli makhluk tadi, melihat ke belakang Ketika melihat ke belakang, tersirat di dalam hatinya Ya Allah, ini orang pemabuk, ya Allah Ngapain dia jalan di belakangku Orang ahli makhluk, tapi ada sesuatu di hatinya dia Aku gak suka diikuti bersama orang semacam ini Tak, tahunya apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangka sama hambanya Allah Ta'ala Kemudian Allah bilang sama Rasulullah Bilang sama yang orang alim tadi Bahasanya aku udah leburin semua kebaikannya Karena buruk sangkanya Amal hambaku Nah, dekat daripada itu Kita yang udah hadir disini Mari sama-sama perbaiki niat kita Untuk hadir ke tempat ini Ada yang niatnya ini, niatnya itu Nanti kita minggu depan Hadir niatnya Anak pengen hadir niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga Rasulullah Gak ada niat yang lain Teman-teman yang belum hadir InsyaAllah semuanya bisa hadir Tanpa ada sesuatu di dalam hati kita Nah, dalam hadith Nabi dikatakan Di jasad itu ada mudgah Apa itu mudgah? Gumpalan darah Gumpalan darah Dikatakan Kalau itu gumpalan darahnya baik Seluruh anggota badan kita ikut baik Kalau sudah Itu gumpalan darahnya rusak Seluruh anggota badannya ikut rusak Sahabat nanya apa ya Rasulullah Itu gumpalan darah namanya Itu gumpalan darah namanya Kalau hati kita baik Gak ada perasaan dengkih sama orang Marah sama orang Buruh sangka sama orang InsyaAllah mata kita baik InsyaAllah telinga kita baik Tangan kaki kita baik Tapi kalau sudah hati kita buruk Kotor hati kita Buuh sholat berapa banyak Allah mungkin gak akan terima sholat kita Kalau selama hati kita Ada kotor sama orang Ada benci sama orang Apa segala macam sama orang Nah, maka daripada itu Perkara hati ini Adalah perkara yang sangat Yang sangat penting Terima kasih telah menonton!